Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan MJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas Terkait Belkada di Medan Karena Medan ini menarik menjadi perpincahan masyarakat Karena salah satu kandidat calon wali kota Medan Yaitu Bobi Nasution Dimana beliau adalah menantu Presiden Jokowi Jadi menantu Jokowi maju di Medan Kalau di Solo ini ada Gibran Putra Jokowi juga maju menjadi calon wali kota Solo Jadi wali kota Solo dan Medan ini masih dalam lingkup keluarga Presiden Jokowi Nah di Medan teman-teman Ternyata pencalonan Bobi Nasution ini tidak semua bersepakat Ada beberapa orang di internal BDIP ini tidak sepakat Kalau Bobi Nasution ini menjadi salah satu kandidat calon wali kota di Medan Nah teman-teman ada 4 PAC ini yang tidak mendukung Gibran Dan berakhir dengan pemecatan ketua PAC tersebut Nah sebenarnya teman-teman sebelum ada pemecatan ketua PAC 4 ketua PAC itu Sebelumnya sudah ada pemecatan Yaitu kader dari BDIP juga Yaitu PLT wali kota Medan Yaitu Ahyar Nasution Ahyar Nasution ini dipecat Dari kepengurusan di PD Sumatera Utara Dan tidak hanya dipecat dari pengurus tetapi juga anggota Karena Ahyar Nasution ini ternyata maju Menjadi calon wali kota di Medan Dan ini masuk di Partai Demokrat Inilah yang mengakibatkan Ahyar Nasution ini dipecat dari BDI Perjuangan Nah itu teman-teman ternyata di internal BDIP sendiri Ternyata juga tidak solid Tidak semua ini ternyata mendukung Bobby Nasution di Pilkada di Medan Nah teman-teman ini ada artikel yang menarik Terkait di Medan ini Ini dari Detik News teman-teman Beritanya Tolak dukung Bobby Nasution 4 ketua PAC BDIP di Medan dicopot Nah ini tidak mendukung Bobby Nasution Dicopot ini teman-teman ketua PACnya Kita baca beritanya teman-teman 4 orang ketua pimpinan anak cabang PAC BDIP di Kota Medan dicopot Hal itu dilakukan karena 4 ketua PAC itu menolak mendukung Bobby Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan Jadi sudah jelas teman-teman 4 ketua PAC dipecat Dicopot dari jabatannya Dan dalam perkembangannya tidak hanya Kepengurusan tetapi keanggotaan Itu minta supaya dicopot juga Dipecat dari keanggotaan BDIP Kami hari ini DPC BDIP Perjuangan Kota Medan mengadakan rapat Terkait penyerahan SK dari DPD Untuk PLT Ketua PAC Hal itu menyikapi aksi Unjuk rasa yang dilakukan Beberapa oknum pengurus PAC Beberapa saat yang lalu Setelah keluarnya rekomendasi Terkait calon wali kota Dan wakil wali kota Medan Ujar Ketua DPC BDIP Kota Medan Hasim Pada selasa 1 September 2020 Ternyata teman-teman Ketua PAC ini melakukan Unjuk rasa Unjuk rasa menolak Bobi Nasution Ini menjadi calon wali kota Medan Dan kalau kita lihat teman-teman Alasan dari beberapa ketua PAC itu Karena Bobi Nasution Bukan kader BDIP Ini yang disampaikan Kalau kita lihat memang Di BDIP itu kalau tidak salah Ada program karir politik itu Secara berjenjang Mulai dari bawah PAC Kemudian DPC Kemudian DPD Kemudian DPP Jadi secara berjenjang Kaderisasi yang ada di BDIP Jadi kalau 4 PAC ini Tidak berserpakat mendukung Bobi Nasution Tentu ini punya alasan Karena alasannya adalah Kaderisasi di tubuh BDIP Jadi tidak ujung-ujung Orang masuk BDIP Lalu mencalonkan Wali kota di Medan Ini yang menjadi dasar 4 PAC ini Tidak mendukung Bobi Nasution Kemudian Hasim mengatakan Para ketua PAC Sempat melakukan Aksi unjuk rasa Untuk menolak Keputusan DPP BDIP Yang telah merekomendasikan Bobi Aulia Untuk maju di Pilkada Medan Selain dicopot 4 ketua PAC ini Juga direkomendasikan Untuk dipecat Dari keanggotaan BDIP Keempat Ketua PAC itu Berasal dari PAC BDIP Di Medan Area Medan Perjuangan Medan Johor Dan Medan Selayang Jadi itu teman-teman Selain dari Kepengurusan PAC Pengurus PAC Ini diminta Supaya 4 orang ini Dipecat dari Keanggotaan BDIP Waduh Ini makin Gawat saja teman-teman Kalau Kesalahan tidak mendukung Calon yang diusung DPP ini Berakhir dengan Dipecat dari Kepengurusan PAC Maupun Dipecat dari Keanggotaan BDIP Tetapi itu Memang resiko teman Resiko Orang yang Mengambil Jalan lain Selain dari Keputusan DPP Biasanya memang Itu akan terjadi Tetapi Kalau saya melihat 4 orang PAC ini Konsisten Konsisten Menegakkan Sebuah prinsip Bahwa prinsipnya Seorang Kader itu Yang diutamakan Karena Kalau kita melihat Teman-teman Ahyar Nasution ini Kalau tidak salah Kader dari PDIP Karena beliau Adalah menjadi Salah satu Pengurus Di DPD PDIP Sumatera Utara Dan menjadi Salah satu Wakil ketua Bidang Organisasi Ini Ahyar Nasution Jadi Ahyar Nasution ini Sudah menjadi Kader PDIP Kenapa Kok tidak Ahyar Nasution Saja yang Dusung menjadi Calon Wali Kota Medan Karena jelas-jelas Ahyar Nasution Adalah Kader dari PDIP Karena beliau Menjadi Pengurus DPD PDIP Sumatera Utara Sedangkan Bobi Nasution Ini adalah Orang baru Yang masuk PDIP Dan Dianggap Masih Belum Perproses Di PDIP Berbeda Berbeda Dengan Ahyar Nasution Tetapi Lagi-lagi Ini keputusan Politik Karena Kalau saya Melihat Bobi Nasution Adalah Menantu Presiden Inilah Yang Membuat DPP PDIP Ini Memberikan Rekomendasi Kalau Seandainya Bobi Nasution Bukan Menantu Presiden Jokowi Saya pikir Sulit Untuk Menerima Rekomendasi Menjadi Calon Wali Kota Di Medan Sementara Ahyar Nasution Ini sudah menjadi kader PDIP Dan Sudah menjadi pengurus DPP PDIP Tetapi Ahyar Nasution Akhirnya Merapat Ke Partai Demokrat Maju menjadi calon Wali Kota Dari Partai Demokrat Kemudian Hasim Meminta Kepada Ketua PAC Yang sudah Dicopot Tidak lagi Membuat Aktivitas Mengatas Nampakan PDIP Jika Terjadi Kata Hasim Dia akan Melaporkan Ke Polisi Jadi Setelah Dipecat Empat Kader Dari PDIP Itu Tidak Boleh Mengatasnamakan Dalam Kegiatannya Itu adalah Kegiatan Dari PDIP Jika Suatu Saat Dia melakukan Aktivitas Misalkan Kampanye Merikrut Orang Mengatasnamakan PDIP Maka Menurut Hasim Ini adalah Akan Dilakukan Pengapuran Ke pihak Yang berwajib Kita Harapkan Dengan Keluarnya Penonaktifan Terhadap Beberapa Oknum Ketua PAC Dan Juga Usulan Ke DPP Terkait Pemecatan Dari Keanggotaan DPP Tentu Apabila Di Kemudian Hari Masih ada Yang mengatasnamakan Partai Partai PDIP Perjuangan Tentu Ini Masih Ilegal Jika Terjadi Kita Akan Membuat Laporan Ke Polisi Jelas Hasim Nah Itu Cukup Jelas Bahwa Hasim Ini Mengatakan Tidak Boleh Mengatasnamakan PDIP Jika Mengatasnamakan PDIP Nanti Akan Dilaporkan Ke Polisi Itu Kata Pak Hasim Untuk Pilkader Kota Medan Hasim Menyampaikan Keyakinannya Pasangan Bobi Nasution Dan Aulia Rahman Yang Diusung PDIP Mampu Mengalahkan Pasangan Ahyar Nasution Dan Salman Al Farisi Dia Yakin Bobi Bisa Mendapatkan Suara Hingga 70% Ini Teman-teman Keyakinan Dari Hasim Pasangan Bobi Nasution Mampu Mengalahkan Ahyar Dengan Sekor Perolehan Suara Dari Bobi Adalah 70% Ya memang Harus Dibuktikan Nanti Teman-teman Pada Tanggal 9 Desember Siapa Sebenarnya Yang Lebih Jagu Untuk Di Pilawakot Kota Medan Apakah Ahyar Nasution Atau Bobi Nasution Jadi Dua Nasution Nanti Bertarung Di Pilkada Medan Hasim Menilai Pasangan Bobi Dan Aulia Akan Membuat Perubahan Di Kota Medan Selain Itu Dia Juga Yakin Kemenangan Akan Diraih Pasangan Bobi Dan Aulia Karena Masih Bersih Dari Korupsi Oh Ya Jadi Kalau Orang Yang Bersih Dari Korupsi Ini Bisa Menang Tapi Itu Tidak Jaminan Menurut Saya Kalau Saat Ini Bersih Tidak Menutup Kemungkinan Suatu Saat Tidak Bersih Karena Jabatan Ini Menggoda Jabatan Ini Adalah Orang Yang Punya Kuasa Bisa Melakukan Sesuatu Bisa Juga Menyalah Gunakan Kekuasaan Itu Semua Bisa Terjadi Jadi Kalau Tidak Hati-hati Jabatan Itu Bisa Menjebak Dirinya Sudah Banyak Kasus Kasus Gubernur Bupati Ini Yang Terjerat Kasus Korupsi Dan Akhirnya Berada Di Bui Ini Tidak Sedikit Pas Ke Reformasi Ternyata Masih Juga Banyak Orang Yang Melakukan Korupsi Kemudian Saya Kutip Lagi Teman Teman Dari Pernyataan Nasim Karena Masyarakat Medan Ini Ingin Perubahan Yang Signifikan Di Kota Medan Harapan Itu Ada Di Bobi Aulia Yang Masih Besih Yang Berkaitan Dengan Korupsi Tentu Kita Yakin Bobi Ini Menjaga Nama Baik Keluarga Paparnya Itu Teman Teman Terkait Di Kota Medan Kalau Saya Melihat Ini Ternyata Di BDIP Sendiri Ini Tidak Solid Tidak Solid Dalam Mengusung Pasangan Calon Wali Kota Medan Karena Di Sana Memang Ada Ahyar Ada Bobi Tentu Pemilih BDIP Akan Menjadi Terpecah Melut Saya Karena Satu Sisi Ahyar Nasution Sebenarnya Adalah Kader BDIP Sementara Bobi Nasution Adalah Orang Yang Baru Saja Masuk Di BDIP Jadi Ahyar Orang Lama Dan Bobi Adalah Orang Baru Tentu Pemilih BDIP Akan Melihat Siapa Yang Sebenarnya Berhak Untuk Dipilih Siapa Yang Layak Dipilih Apakah Ahyar Nasution Atau Bobi Nasution Jadi Ini Teman-teman Pertarungan Politik Di Kota Medan Pertarungan Bobi Nasution Sebagai Menantu Presiden Jokowi Sebagai Kader Dari BDIP Juga Sementara Ahyar Nasution Kader BDIP Yang Sudah Dipecat Dari BDIP Jadi Nanti Kita Akan Tunggu Hasil Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Pemenang Di Belkada Kota Medan Nah Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Terkait Di Belkada Medan Siapa Teman-teman Yang Dipilih Apakah Memilih Bobi Nasution Atau Ahyar Nasution Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Mencerahkan Sebagian Yang Lain Dan Terakhir Teman-teman Jangan lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh